Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang instalasi window dan microsoft office nya dan topik kali ini adalah bagaimana kita bisa mengetik mengkopi paste Al-Quran ya tanpa mengetik begitu ya di microsoft word office ya nah baik itu office 2000 sampai 2007 sampai 2010 sampai win 2016 ya dan sebagai sampelnya akan saya gunakan microsoft office 2010 untuk sahabat-sahabat semua nah kita biasanya mengetik begini ya sebagaimana tersebut misalnya seperti ini kan, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran nah kita akan menginstall nanti itu ya, bukan Al-Quran seperti ini ayat dan seterusnya kan nah kita kan mau menempelkan disitu mau keluar ayatnya dan terjemahannya disini ya misalnya mau dalam ayat Al-Quran Surah Fatihah misalnya kan nah ayat 1 sampai 1 sampai 5 misalnya atau 6 ya nah kita mau tempelkan disini tanpa mengetik arabnya ya dan langsung artinya caranya mudah nah nanti akan muncul disini insert ya insert coba apakah window 2010 ini bisa seperti window 2007 ya kita kecilkan dulu oh bukan ya harus kita simpan dulu ini kita simpan dulu karena nanti waktu menginstall harus direset lagi nah kita nanti buka ini ya file-nya kita mau mengetik Al-Quran ini Al-Quran Al-Fatihah Al-Fatihah nah begitu ya nanti kita buka lagi file ini disini di open oke ini dia ini Microsoft OneDrive nya hidup ya kita matikan dulu OneDrive nya disini sahabat ya itu merepotkan ketika komputer mau di startup oh sudah mati ya dari Sibol biar aja oke kita buka installannya sahabat harus download sendiri installannya ya saya tidak bisa kasih di video nah kita buka installan Microsoft Office untuk Al-Quran nya ya Al-Quran Inwood ya kita buka Al-Quran Inwood kita cari Al-Quran Inwood mana oke kita skip dulu ya nah ini dia setup Quran Inwood sahabat-sahabat ini kita ekstrak kita setup aja ya langsung dan mudahan bisa di install oke nah ini ada bacaannya ya naik aja nah ini di download ini di download sahabat-sahabat tadi foldernya setup Quran Inwood ya nah image Al-Quran ya artinya Al-Quran untuk Microsoft tipe apapun nah jadi ketika kita download di internet ya sahabat bisa search ya cari lacak aja setup Quran Inwood ya ini aplikasinya Inwood ini aplikasinya setup Quran Inwood ketika jadi google sahabat bisa menemukan dan bisa download search aja di tempatnya teman-teman nah setelah kita install seperti tadi kita tinggal next finish nah kemudian kita buka lagi Microsoft Office nya sudah selesai di install berarti berhasil kalau bisa seperti itu kita tinggal buka Microsoft Word nah ini sudah muncul tadi tidak ada add 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 insert ya nah kita tinggal buka file kita tadi atau mau baru juga bisa ya kita buka file kita kita ketik tadi ya nah ini dia nah kita ketik klik ini nah ini berbagai macam tambahan kalau sahabat mau nambahkan macam-macam lagi ini muncul disini nah kita tinggal klik nih Al-Quran karena sudah kita install dia muncul disini kita klik nah apakah mau semua kalau semua itu terjemahan dan Arab nya akan keluar kalau mau ayat saja ini kalau mau terjemahan saja yang ini ya nah kita mau dua-duanya klik get al habis itu kita tunggu ya sahabat ya kita tunggu oke apakah bisa seharusnya muncul disini ya get al kita tunggu kita ulang lagi kalau get ayat saja bisa gak get al oke mungkin ini file kita coba kita coba file baru coba tidak berhasil ya tidak berhasil dia tidak muncul mungkin ada ada crash ya coba kita buka lagi file baru kita ketik lagi misalnya ini ya Al-Quran dan lain-lain dan seterusnya ya kita mau insert coba hit al nah seharusnya muncul tadi seperti itu berarti tadi file itu belum terinstall ya sahabat nah jadi file yang baru bisa kita insert kalau file yang lama ya kita harus buka dulu dokumen baru habis itu kita insert surah berapa ini banyak ya sampai 114 surah kita pilih surahnya mau surah al-baqarah misalnya kita pilih al-fatihah tadi nah dari ayat 1 sampai ayat berapa ayat berapa mulainya kemudian ayat berapa nah kita sampai 7 ya semua berarti nah barisnya apakah bisa diganti atau tidak ya biar aja tidak usah diganti ya nah kalau kita oke maka tadi kita akan pilih asal ya semua baik ayat maupun terjemahannya maka akan keluar ayat dan terjemahannya nah seperti itu ya sahabat-sahabat tidak susah-susah lagi mengetik ya tadi nah kalaunya ini mau kita tempelkan ke file yang lama tadi ya karena file yang lama tidak bisa masuk tadi ya maka kita ctrl A atau dipilih bagian mana yang mau di copy tekan ctrl C untuk meng copy atau disini juga bisa ya di home sini ada copy dan pastenya ya nah kemudian kita buka file kita mana file kita yang sudah disimpan nah ini tadi kan nah ini kan belum belum masuk tadi kan tidak bisa kita paste seperti ini nah mau dia ya kenapa tadi tidak bisa masuk langsung di file yang ini karena kita menginstall file ini belum dibuka ya nah sahabat-sahabat jangan bingung kalau buka file langsung insert dia tidak mau dia harus menggunakan file yang baru ya yang di komputer ini telah terinstall MS nya Al-Qur'annya dan file itu dibuka setelah ini diinstall kalau belum diinstall kita tidak bisa mengeluarkan Al-Qur'annya ya dan kita hanya bisa caranya seperti tadi kita buka dokumen baru yang belum ada nama ya belum pernah belum pernah pokoknya baru lah baru setelah ini di install kita copy lalu kita buka dokumen lama kita paste di tempat dokumen lama kita sahabat-sahabat semua jadi mudah ya nah oke nah udah selesai ini kan sahabat-sahabat mungkin ini diperlukan bagi yang mau mengapa mengetik Al-Qur'an ya dan terjemahannya gampang sekali ini tinggal sahabat mau dibesarkan atau mau dikecilkan atau mau dibol ya terserah kalau kita tebalkan tebal dia kalau kita miringkan miringlah dia kita garis bawah garis bawah lah dia ya dan kalau kita besarkan ukurannya sampai gini juga bisa ya sahabat-sahabat nih nah sahabat-sahabat mau bikin yasin cetak yasin juga bisa nih menggunakan microsoft word dengan aplikasi tambahan ini cetak yasin sendiri juga bisa ya nah ini tinggal ininya jadi ubah ya huruf-hurufnya juga bisa diubah disini sahabat mau huruf apa disini ya nih dia akan berubah-rubah sendiri menyesuaikan dengan bentuk hurufnya oke nah ini ya oke ya dan kita bisa mengatur rata kiri tengah kanan kiri kanan ya mau rata kiri kanan juga bisa nah seperti ini mau membesarkan juga bisa mau mau warnai pun bisa ya nah oke mau kita warnai teknya juga bisa kalau kita mau warnai disini oke coba nah seperti itu ya bentuknya jadinya kita mau seperti apa ya terserah sahabat kalau sudah kita ambil seperti ini ya udah bisa ya nah ini kan sahabat-sahabat berbaginya kali ini bagaimana cara ya cara untuk memasukkan ayat Al-Quran dan terjemahannya ke dalam Microsoft yang mungkin sahabat memerlukannya ketika mengetik sebuah artikel yang perlu ayat Al-Quran ataupun makalah atau apapun ya caranya gampang sekali jadi ketik dulu cari dulu menggunakan Microsoft open yang new ini ya kalau yang lama kan dibuka payahnya tidak bisa ya langsung diinset tadi saya sudah saya buktikan kita buka baru seperti ini kita ketik judulnya surah apa surat Ar-Rahman misalnya ya saya mau bikin surah Ar-Rahman begitu kan nah lalu kita insert Al-Quran Git'al kita mau terjemahan dan ayatnya sekaligus Git'al Git'al ini ya oke belum mau dia kalau belum mau kita buka lagi baru oke oh lama dia ya karena kepanjangan surahnya oke kita coba buka lagi baru hadis on sembarang aja dulu ya kita Al-Quran Git'al git'al gak mau dia ya nah berarti harus nunggu ini karena terlalu panjang oke oh iya berlapis ya tidak mau ini masih terbuka ini masih terbuka sahabat ya masih terbuka jadi kita download seperti dulu yang ini gitu ya saya lupa ini masih terbuka jangan mau karena aplikasinya aplikasi super ringan jadi ini ini kita simpan dulu file-nya kita keluarkan dulu ya ini juga kita keluarkan dan ini tidak usah disimpan karena sudah ada dokumentasinya nah kita buka baru ya kita buka baru kan tadi kan ada file berlapis dengan file lama saya lupa nih nah kemudian kita buka file document what-nya yang baru ya baru-benar baru kan ini oke kita coba lagi ini baru ini Ar-Rahman surat Ar-Rahman nah surat Ar-Rahman kemudian kita insert Al-Qurannya nah mau dia ya oke sahabat-sahabat jadi jangan bingung saya kata-kata lupa juga ya nah kita cari sini surat Ar-Rahman sesuai dengan yang mau kita masukkan Ar-Rahman itu ayat berapa sahabat saya juga bingung nih nomor berapa maksudnya Ar-Rahman mana Ar-Rahman soalnya ini tidak ada pencariannya ya coba kalau kita ketik disini bisa enggak coba Ar nah Ar Rah udah bisa ya dia mencari ya dia harus sesuai disini kita cari Ar-Rahman nomor berapa saya lupa nih sahabat ayo asyadah al-jumar aduhkan oke apa yang kita temukan aja ya sahabat-sahabat ya nah kita ayo ada tidak alebalet sudah tuh lewatan sudah oke kita surah yang ini aja ya surah yasin ada surah yasin tadi gak ada Ar-Rahman Anajam ini dia Ar-Rahman ya nah kita kan mau Ar-Rahman terkabul juga hajatnya oke semua semua ayat kita masukkan bisa tidak sampai dari 1 sampai 78 oke kok satu aja ya dia satu aja mau yang benar oh semua dia belum aja oke karena panjang sekali yang mau dimasukkan nih terjemahannya belum keluar juga tuh dia mengetik manual komputernya lagi mengetik no dia tik 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 oke terus nah ini terjemahannya sudah keluar nah kita simpan ya kita simpan surah Ar-Rahman surah Ar-Rahman set nah begitulah sahabat-sahabat caranya nah ini kalau kita nambah lagi bisa tidak ya karena ini file baru biasanya bisa ya tidak terlapis dengan file lama kita masukkan lagi surah Al-Ikhlas coba insert Al kita cari surah Al-Ikhlas ini dia ayat 1 sampai 4 oke nah mau iya ya karena tidak ada terlapis dengan apa namanya file lama file lama yang memang tidak bisa dimasuki oleh ini karena Al-Quran ini aplikasinya sangat ringan ya oleh Al-Quran MNWOD ini sangat ringan sahabat-sahabat oke terima kasih ini bisa di edit seperti tadi ya demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat semua dan bagikan file ini kepada teman yang mungkin memerlukan linknya silahkan jangan di download ditonton di video saya ini aja supaya subscribe dan view kita bisa nambah dan ini bisa memotivasi memotivasi saya untuk membuat terus konten-konten yang mungkin bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua oke terima kasih demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh